Semua perhatikan, ada peluru tajam, ada peluru tajam. Ini bukan latihan. Segera hubungi kantor pusat. Ternyata tentara bayaran yang kuat menyelinap ke dalam latihan tersebut. Mereka datang untuk membalas dendam pada Leo. Wakil kapten belum pulih dari masalah ini. Dengan samar-samar, dia melihat orang tadi kenal berlari ke arahnya. Wakil kapten menembakkan peringatan suar. Tapi Lewis muncul dengan tendangan kaki. Wakil kapten meninggal. Leo selalu ingin membalas dendam. Namun berhasil diredam oleh tembakan sniper dari jarak jauh. Pada akhirnya, Leo menggunakan ranselnya sebagai umpan. Pimpin orang itu kepadanya. Kemudian dia segera melompat turun dari pohon dan mulai berkelahi dengan Lewis. Saat ini, tim dukungan segera bergegas. Lewis menyadari bahwa situasinya tidak baik dan segera mundur. Musuh memanfaatkan bahaya ini dan membunuh seorang prajurit tentara. Sulit bagi semua orang untuk menerima apa yang terjadi di hadapan mereka. Helikopter menjatuhkan amunisi yang dibutuhkan untuk pertempuran tersebut. Mulai saat ini, latihan tersebut secara resmi berubah menjadi pertarungan sebenarnya. Lihatlah rekan-rekan yang meninggal di depan matamu dan beritahu aku. Apa ini? Ini adalah deklarasi perang. Ini adalah provokasi terhadap tentara Tiongkok. 6 jam lagi.